Intro Halo social lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Sebenarnya ada banyak teknik memasak yang bisa kita pelajari Untuk sambal goreng kentang yang sederhana saja, biasanya masih ada masalah yang mungkin terjadi Salah satunya adalah kentangnya yang bisa keriput Nah, supaya sambal goreng kentang tidak keriput, yuk langsung aja kita lihat tips berikut ini Yang pertama, ukuran kentang Potong kentang dalam ukuran yang tidak terlalu kecil 2x2 adalah ukuran yang paling pas Semakin kecil kentang, maka potensi kentang keriput akan semakin besar Yang kedua, goreng kentang hanya sampai berkulit Faktor yang paling berpengaruh adalah proses menggoreng kentang Ingat, kentang hanya perlu digoreng sampai berkulit saja, bukan sampai matang Jadi, masukkan kentang ke dalam minyak yang sudah panas betul Kemudian, angkat setelah berkulit Penggorengan hanya bertujuan menghalangi air keluar ketika kentang dimasak dengan bumbu dan mencegah kentang hancur Tapi, jika sudah keriput, air berarti telah keluar saat digoreng Itu sebabnya kentang menjadi terasa kering dan tidak enak Yang ketiga, langsung masak kentang setelah digoreng Kentang sebaiknya harus langsung dimasak dengan bumbu setelah digoreng Kentang yang disimpan seharian misalnya akan jadi keriput dan kering Jika ingin mengetok, bumbu saja bumbunya jauh-jauh hari lalu simpan dalam keriput Nah, cara sederhana di atas akan mencegah sambal goreng kentang tidak keriput Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya, social offers Untuk resep lengkapnya, jangan lupa cek website kita di sajiancedap.grid.id Dan agar tidak ketinggalan video berikutnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita Sampai bertemu di video berikutnya, bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa